Intro Halo Rekanekan 5 TV Berjumpa lagi dalam liputan dari 5 News Dengan berita terhangat dan teraktual Bersama saya Nur Aziza Salsabil Kementerian Agama Republik Indonesia Menerbitkan panduan berupa Surat Edara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan sholat itul adha Dan penyembelihan hewan kurban Tahun 1941 Hijriya 2020 Masehi Surat Edara ini bertujuan agar masyarakat Tetap produktif dan aman dari COVID-19 Berikut liputannya Ibadah kurban tahun 2020 Yang akan dilaksanakan pada 31 Juli nanti Tampaknya akan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Pasalnya, saat ini negara Indonesia Masih berada di masa pandemi COVID-19 Guna menjaga penularan dan penyebaran virus COVID-19 Kementerian Agama Republik Indonesia Menerbitkan panduan yang berupa Surat Edara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan sholat itul adha Dan penyelenggaraan hewan kurban Tahun 1441 Hijriya atau 2020 Masehi Menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 Di dalam surat tersebut Ketentuan penyelenggaraan hewan kurban Tahun 2020 Harus mengikuti protokol kesehatan new normal Syarat-syarat yang harus dipatuhi Yaitu seperti penerapan jaga jarak fisik Penerapan kebersihan personal panitia Dan penerapan kebersihan alat-alat Syarat-syarat ini nantinya harus dilakukan Oleh seluruh masyarakat Yang hendak melakukan ibadah kurban Seperti yang akan dilakukan oleh Salah satu organisasi masyarakat keagamaan Yaitu Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Jakarta Di tengah-tengah pandemi corona ini Kami akan menerapkan protokol kesehatan Yang pertama social distancing Kami akan membatasi jarak Antara petugas satu dengan yang lainnya Yang kedua kita juga siapkan masker Semua petugas akan menggunakan masker Faisal Kemudian juga kami akan meluaskan lokasi Lokasi pelaksanaan ini Jadi yang awalnya hanya kita menggunakan Ruang aula dan ruang parkir timur Kami akan menambahkan ruang parkir Yang ada di belakang Nah kalau di Nururohma Akika dan Kurban Kita memang kesehatan hewan diutamakan Satu Tiap dua bulan sekali kita disuntik vitamin dan antibiotik Karena apa? Biar hewan juga sehat Terjaga apalagi ini usus untuk ibadah Jadi biar lebih mantap kesehatannya juga Baiklah rekan-rekan 5TV Demikian berita yang dapat saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat Jangan lupa untuk tetap menerapkan Protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Saya Nur Aziza Sasabil Pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa 5TV Be Kreatif Terima kasih telah menonton!